Intro Shalom Bapak Ibu, Sudara dikasih Tuhan berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Sudara kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Kita berdoa Bapak di dalam sorga terima kasih Pada saat hari ini Tuhan kami mengucap syukur Atas kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan Yesus sebentar kami akan belajar daripada firmanmu Tuhan Urapilah pendengaran kami dan urapilah hambamu yang menyampaikan firman Sehingga firmanmu Tuhan bisa kami terima Dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen, Amen Bapak Ibu sedara dikasih Tuhan Pembacaan firman Tuhan terambil dari kisah Rasul 17 ayat 31 Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Apa tujuan Yesus datang kembali? Sedara ku dikasih Tuhan Tuhan Yesus yang akan datang kembali Bukanlah dalam wujud manusia Seperti pada saat pertama kali dia datang ke dunia ini sedara Dia datang sebagai Tuhan yang maha perkasa Dia datang akan bertindak sebagai hakim yang adil Bagi semua umat manusia Dia datang bukan lagi untuk menyelamatkan manusia sedara Dia datang untuk mengokohkan kemuliaannya sebagai Tuhan yang sejati Sedara ku lain dulu lain nanti Pada kedatangannya yang pertama 2023 tahun yang lalu Dia datang dalam keadaan yang serba terbatas sedara Mengapa? Karena dia datang dengan mengambil rupa seorang manusia Tetapi nanti sedara pada saat kedatangannya yang kedua kali Dia akan datang seutuhnya sebagai Tuhan yang dasyat Tuhan yang penuh kemuliaan dan gagungan Seperti ketika dia terangkat dalam awan yang permai Begitu juga nanti pada saat kedatangannya kembali Dia akan datang dalam gulungan awan yang permai Peringatan terakhir untuk kita sedara Kedatangannya yang pertama dia datang sebagai juru selamat Untuk menembus semua manusia yang percaya kepadanya Tetapi kedatangannya yang kedua nanti Dia akan datang sebagai hakim yang adil Dia akan menghukum mereka yang menolaknya sebagai juru selamat Sedara ku dikasih Tuhan Kita catat baik-baik Apa yang ditulis oleh Alkitab dalam kisah Rasul 17 ayat 31 ini Karena ia telah menetapkan suatu hari Pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia Oleh seorang yang telah ditentukannya Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti Tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Sudara ku saat ini tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat Sudara tidak ada lagi peluang lagi untuk kita memohon ampun atas segala dosa kita Waktu sudah habis dan tidak akan diperpanjang lagi Gunakan waktu sekarang sebaik-baiknya Berapa usia kita sekarang? Mungkin Anda masih tergolong muda sudara Jangan pernah berpikir bahwa Anda masih punya banyak waktu Jangan pernah beranggapan kesempatan Anda masih panjang sudara Kesempatan sudara masih panjang Segala sesuatu dalam hidup ini bisa berubah secara mendadak Apa yang tidak pernah kita duga Ternyata tiba-tiba datang menghempas kehidupan kita Jika itu terjadi Mungkin saja kita tidak punya waktu lagi sudara Barangkali Anda telah menginjak usia lanjut Anda begitu yakin umur Anda akan masih panjang Karena tubuh Anda sehat Tetap jantung masih normal Tensi darah stabil Anda selalu menjaga asupan gizi Anda cukup punya uang Anda masih memegang polis asuransi untuk menjamin pengobatan Anda Anda harus tetap puas pada sudara Dalam hidup ini Sesuatu bisa terjadi tanpa pemberitahuan lebih dahulu Hal-hal di luar perhitungan manusia Bisa saja muncul Anda tidak boleh menyanyiakan waktu yang masih ada Sudara Anda harus menggunakan hari minggu Bulan Dan tahun dengan sebaik-baiknya Tidak boleh ada hari yang terbuang dengan percuma Sudara Kita harus mengisi hari-hari yang masih Anda miliki Kita harus mengisi hari-hari yang kita miliki Untuk mengasihi Tuhan Untuk lebih mengabdi kepadanya Untuk mencari wajahnya Kapanpun Tuhan memanggil kita Kita sungguh siap Dimanapun Tuhan meminta kita pulang Kita juga selalu siap Pergunakan waktu yang masih ada Miliki dengan bijaksana waktu yang Tuhan berikan Dia datang kembali Untuk menjemput kita Pulang ke surga yang permai Haleluya Kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Yang mengingatkan kami Menasehati kami Untuk kami tetap bersekutu Memuji memuliakan Tuhan Mengandalkan Tuhan Di dalam hidup ini Tuhan Yesus Baruilah Tuhan setiap hati kami Untuk kami lebih lagi Menghormati Tuhan Dan mempersiapkan waktu untuk Tuhan Dan memberikan waktu untuk Tuhan Bersekutu kepada Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Berkaryalah rohmu Tuhan Bagi setiap kami Yang mendengarkan renungan pada saat hari ini Sehingga firman-Mu Tuhan Membaharui kami Roh-Mu yang kudus Bekerja di dalam setiap tubrol dan jiwa kami Sehingga kami Tuhan Semakin hari Semakin berkenan kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar Dan sampai jumpa kembali Dalam kesempatan berikutnya Haleluya Amin